Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesehatan ayam saya si santang Jadi seperti ini teman-teman Aduh kenapa itu bonyok Dan inilah si santang saya teman-teman Jadi seperti ini teman-teman saat ini Jadi sudah berbagai macam cara pengobatan saya lakukan Berbagai macam cara ekstra puding saya berikan teman-teman Jadi tetap aja seperti ini Dan kemarin itu ada teman kita yang namanya Akang Warung-Warung Jadi beliau menyarankan untuk memberikan Ripampicin Ripampicin itu ada di apotek saya sudah tanya Jadi Ripampicin itu obat paru-paru teman-teman Jadi apapun yang akan saya lakukan Demi ayam kesayangan ini bisa sembuh teman-teman Jadi saya sudah coba 2 hari Ripampicinnya Saya akan coba terus Ripampicinnya Dan mudah-mudahan nantinya Ayam saya ini bisa sembuh teman-teman Karena sudah berbagai macam cara sudah saya lakukan Dan sudah berbagai macam metode pengobatan Dari mulai jamu dan obat-obatan saya sudah mulai coba Dan yang saya khawatirkan nantinya adalah Dia ini makan benak keras atau plastik atau sejenis karet dan lain-lain Itu aja yang saya khawatirin Tapi saya akan coba karena saya juga penasaran ini Walaupun nantinya ayam ini tidak akan bisa dipakai Karena organ tubuhnya mungkin sudah kurang bagus Tapi karena ini ayam kesayangan saya Saya akan coba lagi untuk diberikan Ripampicin Jadi baru 2 hari saya berikan Ripampicin Dan mudah-mudahan nantinya bisa sembuh teman-teman Jadi seperti ini saat ini keadaannya Jadi mudah-mudahan nantinya bisa sembuh Sekarang saya akan berikan Ripampicin lagi teman-teman Nah teman-teman ini adalah Ripampicinnya Jadi ini adalah Ripampicin Jadi ini adalah obat paru teman-teman Jadi mudah-mudahan benar adanya Bahwa ayam kayak ini memang paru-parunya terganggu Jadi pastikan dulu ayamnya ini sudah makan teman-teman Karena obatnya ini agak keras Karena obatnya ini lumayan cukup keras teman-teman Jadi mudah-mudahan dia bisa sembuh teman-teman Jadi sayang sekali ini badannya sampai kurus begini Sampai kelihatan tulangnya Jadi kalau misalnya seandainya ini Dengan cara Ripampicin ini tidak bisa sembuh Nanti saya akan potong Dan saya akan lihat di amplanya Atau di bagian organ tubuhnya Jadi nanti ada apa di dalamnya Nanti saya akan lihat Dan nanti saya akan beritahukan kepada teman-teman Jadi untuk lebih berhati-hati lagi Jika memelihara ayam kesayangan teman-teman Nah teman-teman sekalian Ini adalah telur dari Siapa? Anaknya si Hulek Dengan saya kawinkan dengan si Besut Jadi ini telurnya anaknya si Hulek ini Satu, dua, tiga, empat Saya campurkan dengan anaknya si Besut Saya pacak dengan si Hulek Ada telur satu, dua, tiga Di mesin tetas ada sekitar enam Jadi sudah sembilan telurnya Jadi Alhamdulillah teman-teman Nah ini salah satu telurnya si Anaknya si siapa? Anaknya si Hulek Yang saya pacuk dengan si Besut Ini telurnya sepanjang ini teman-teman Jadi biasanya Kalau telur sepanjang ini Mempunyai merah ganda Atau merah kuning telurnya Kuning telurnya ganda Jadi kebanyakan telur ini Tidak bisa untuk ditetaskan teman-teman Jadi biasanya telur ini akan gagal Atau akan mati anaknya Karena mempunyai Telur kuningnya yang ganda teman-teman Jadi telur kuningnya itu dua Jadi ada dua mata Dua telur kuningnya Jadi saya akan Nantinya akan saya kasihkan ke ayam saja Saya akan tidak tetaskan teman-teman Karena ini nantinya juga Tidak akan berhasil untuk ditetaskan teman-teman Nah teman-teman sekalian Jadi sekian dulu video dari saya Konten saya pagi ini teman-teman Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik Dan sekian lagi Buat teman-teman di luar sana Yang sudah selalu setia Membantu saya dalam bersemangat Membuat konten yang saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Berkat dukungan kalian Saya tetap semangat Dan buat teman-teman di luar sana Yang belum membantu saya juga Silahkan bantu saya dalam bersemangat Membuat kontennya dengan cara subscribe Like, komen, dan share video saya Jika bermanfaat Oke teman-teman Sampai jumpa di next video Salamnya salam sehat Dan sukses selalu dari Bandung Wassalam Terima kasih telah menonton